Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa-apa semuanya nah di video kali ini aku bakal nih kita kedatangan DJI Osmo Pocket 2 ini kita jual juga ini juga udah tak upload di Instagram kemarin langsung aja temen-temen nanti ketika kalian beli DJI Osmo Pocket 2 ini yang kalian dapet ini dalamnya ini tak unboxing ya sama review sedikit aja tak kasih tahu untuk spesifikasi dari DJI Osmo Pocket 2 ini untuk saya sambil tak buka aja ya untuk DJI Osmo Pocket ini menggunakan sensor itu udah menggunakan 60px dengan sensor diameter 1 banding 1.7 dan juga apa itu zoomnya ini oke banget ini bisa nyampe 8x zoom dengan sudut pandang itu bisa nyampe 93 derajat dan ada juga mikrofonnya itu ada 4 titik ada di belakang terus ada di samping kanan kiri sama depan dan audionya ini juga zoom digital matrix dengan stereo juga ini enak banget untuk apa itu namanya untuk audionya nah yang tak bilang ada di belakang sini di samping samping kanan atau kiri ya sini terus di sini juga ada dan di bagian depan ini juga ada mungkin ketika ngevlog kayak gini atau dari samping yang ini bisa juga dan gimbalnya ini udah menggunakan 3x stabilizer juga dan juga kamera ini sudah videonya bisa capai 4K 60fps tapi kalian juga bisa ini dipakai settingan 1080p full HD atau dibawahnya ini juga bisa atau di 2.4 2.7 atau 2.4 K itu juga bisa nah untuk kalian nanti ketika beli ini dapatnya ya ini DJM2 ini terus ada pochnya ini tadi udah tak lepas nah ini taruh sini dulu nah untuk dapatnya boxnya juga nah ini ada mungkin di sini ini aksesorisnya ini ada buku-buku manual di sini nanti kalian yang dapat nah ada buku manual nah ini ada buku-buku manual ya cuman itu yang di dalamnya sini terus yang di sini ini nah ini ada strap pecil kayak gini terus ini kabel buat charger atau untuk data juga terus ini ada untuk mounting ini buat tripod bawah mungkin kaki tiga naik nah kaki tiga kayak gitu tapi ini nanti nggak dapat hanya dapatnya ini aja untuk apa itu tripodnya nanti kalian bisa beli di online mungkin yang harga murah itu juga ada terus di sini ini ada ini ada tiga ini untuk iphone biasanya iphone 7 kayak gitu lightning terus sama ini yang di pesi nah terus yang ini ada joysticknya ini fungsinya bisa untuk kanan kiri atas bawah sama zoom in zoom out kayak gini terus ini ada yang buat menu ini yaitu untuk cara pasangnya aku pasang untuk joysticknya aja dulu untuk joysticknya nah ini kita buka aja bagian sini kayak gini untuk baterainya ini kapasitasnya ini 800 berapa ya bentar untuk kapasitas baterai ini 875 mAh cukup besar jadi untuk ngevlog mungkin ini irit juga nah kayak gini untuk detail semua nah ini untuk yang bagian sini ini untuk tombol record terus ini untuk tombol apa ini kalau ini untuk ganti mode kayak gitu juga untuk foto bisa video terus kalau ini untuk center nah mungkin ke gini ini apa ini pasang nah ini ke atas terus ke bawah mungkin di center ini tiga kali tiga kali woi warabah wah senternya bagian sini nah untuk ini tuh oh untuk ini pengganti ini juga follow nah ini ya kelihatan pegai tiga kali secara cepat 1 2 3 nah kayak gini yang pencet yang ini 1 2 3 nanti kembali nah untuk yang ini tuh ada sedikit lecet ya namanya bekas ya ada di sebelah sini lihat enggak nah ini ada lecet tipis oke tapi enggak masalah untuk gimbalnya masih aman nanti untuk video hasilnya ini di video terakhir ya nah ini ya itu cuma ini tok ada bekas sini ada lecet tipis tok charger nya nanti bisa lewat sini ini buttonanya enggak bisa dilepas nah untuk memori ini eksternal ini internanya belum ada ini bisa di kasih memori bisa nyampe 256gb itu bisa nah untuk kamera ini oke untuk kalian ngevlog mungkin yang suka traveling kayak gitu ini kita saranin pakai ini nah ini enggak sih ini untuk center nah kayak gini mungkin kalau kalian ngevlog kayak gini lebih enak dan layarnya LCD nya ini bisa di sentuh nah kayak gini buat settingan-settingan kayak gitu nah ada beberapa fitur yang ada di DJI Pocket 2 ini lancar ini untuk video foto bisa untuk slow motion timelapse kayak gitu terus apa lagi ya nah bisa lagi panorama yang cukup lebar kayak gitu juga bisa terus settingannya kayak gini ada banyak sih nanti bisa kalian pelajari semua nah ini untuk DJI Smoke Pocket 2 untuk menurutku untuk dibanding sama yang DJI Smoke Pocket yang pertama itu fitur-fiturnya lebih jauh di antara DJI Smoke Pocket yang pertama sama kedua ini jauh banget dan untuk tombol on off nya ya lupa untuk tombol on off nya itu ada di samping ini nah ini bisa dinyalakan nah kelihatan ya nah kalau kita mati kayak gini nah kita nyalakan kita tahan aja mungkin sekitar 3 detik-an nah bisa nyala saya coba 1 2 3 nah 3 detik-an itu langsung otomatis mati nah kayak gitu untuk ini untuk DJI Smoke Pocket 2 bisa 4K ini nanti kita coba di settingan 1080 aja full aja full HD biar maksimalnya kalian bisa cek di yang udah sedang basi yang di 4K nya ya ya langsung aja kalian bisa cek videonya hasil dari DJI Smoke Pocket 2 tanpa setting apapun bawaan dari ini sendiri untuk videonya ini kalian bisa tonton nah untuk ini teman-teman untuk hasilnya dari DJI Smoke Pocket 2 ini aku menggunakan microphone internal ini ada 4 titik yang tadi ini menggunakan yang depan terus ini coba tak ke belakang nah untuk hasilnya kayak gini ini aku menggunakan 1080p 60fps untuk hasilnya kayak gini ya coba tak buat enter nah kayak gini ini aku jalan agak cepat untuk hasilnya cukup stabil ini LCD nya kecil kalian juga bisa menggunakan nantinya apa itu namanya HP tadi ada converter dari untuk tipe C atau apa itu namanya sama buat iPhone nah untuk transisi ini di outdoor sama coba di dalam nah cepat banget untuk transisi dari pencahayaannya nah kayak gini ini untuk ngevlog ini rekomen banget yang kalian suka jalan-jalan enak banget ini tak buat cepat nah itu tadi teman-teman review singkat dari DJI Usmo Pocket 2 untuk kalian yang mungkin beli DJI Usmo Pocket 2 ini yang dapat yaitu tadi kalian bisa cek di Instagram untuk linknya link Instagram dari DJI Usmo Pocket 2 ini tak kasih di bawah mungkin kalau kalian semisal ternemuin video ini dan kalian klik itu gak bisa kemungkinan DJI Usmo Pocket 2 ini sudah laku nah oke cukup sekian terima kasih video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih